yang lagi saat berikutnya dari Marwan Sofyan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam seorang yang bekerja sampai tersibukan dan membuat sholat tidak khusus menjadi tanda orang tersebut sudah berlebihan dalam mencari dunia Masya Allah Nah Jema kalau kita melihat kondisi manusia mencari dunia ini maka ada yang lebih mementingkan kehidupan dunia secara umum manusia seperti itu Allah mengatakan kalian lebih mementingkan, lebih mengutamakan kehidupan dunia Akhirat itu lebih baik dan lebih ketal, lebih abadi maka tanda-tanda orang yang lebih mementingkan kehidupan dunianya takkan dia mulai meremehkan kewajiban-kewajiban agama Allah menyebutkan Ya ayuhal ladhina aman ini bicara Jumat Ya ayuhal ladhina aman Iza nudia lissalatini yaumil jumu'ah fasa'awila zikrillah Apabila dikumandangkan adhan untuk surat Jumat wahai orang-orang beriman tegera engkau menuju zikrullah Maka seharusnya seorang muslim itu datang ke masjid sebelum imam naik mimbar Kalaupun imam sudah naik mimbar ya sebelum imam itu memulai khutbahnya Dia datang Ini bukti dia lebih mengutamakan akhirat dia Udahlah sepanjang pekan kau kerja masa dia hari itu juga sibuk bekerja Kita melihat di masjid kalau hari Jumat Khatib naik mimbar jamaannya masih sepi Yang penuh itu ketika masuk khutbah kedua Ini tanda-tanda mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia Berlebihan dalam mencari dunia Padahal engkau selalu ngomong harus seimbang Ya seimbang Kita lihat bagaimana Rasulullah s.a.w. Beliau itu orang alaihissalatuhs.a yang dapat menempatkan diri Ketika beliau di luar Beliau menjadi seorang pemimpin menjadi seorang imam panglima perang Ketika beliau masuk rumah Beliau menjadi seorang ayah buat anaknya Menjadi seorang ibu Menjadi seorang suami untuk istrinya Apa kata Aisyah Yang dikerjakan Nabi alaihissalatuhs.a.w. di rumahnya Beliau masuk rumah Dia sudah bantu urusan keluarga Beliau jahit bajunya sendiri Kadang kalah sandalnya rusak diperbaikin Mersusu kambingnya sendiri Alaihissalatuhs.a.w. Beliau gak kenal sama kita Kita gak kenal sama beliau Waktunya sholat Ya sholat Udah tinggalin pekerjaan itu Maka kalau dikatakan tadi Ini orang Sampai-sampai Telat sholatnya Menunda-nunda Waktu sholatnya Maka dia termasuk orang Yang berlebih-lebihan Mencari dunia Yang dia yakin Dia bakal tinggal Allah memuji Para pedagang Para bisnismen Yang dia bekerja di pasar Yang dia melakukan jual-beli Tapi tidak membuat mereka Lalai dari mengingat Allah Apa kata Allah? Lelaki-lelaki Yang tidak dilalaikan Dari mengingat Allah Dari mendirikan sholat Dari membayar zakat Mereka takut Pada hari dimana Mata manusia akan Terbelalak Hati mereka akan kebingungan Mereka tidak dilalaikan Dengan perdagangan Mereka dengan bisnis Mereka dengan jual-beli mereka Artinya mereka adalah Orang yang propulsional Dan profesional Jadi seperti itu Wallahu'alam Assalamualaikum